Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus rombongan studi tur siswa SD mengalami kecelakaan di jalan lintas timur Sumatera, Palembang, Kayu Agung. Dua orang meninggal dunia. Satu keluarga berboncengan sepeda motor ditabrak truk di bawah jembatan layang simpang Bandara, Palembang. Ibu dan anak tewas di lokasi kejadian. Dua buah jembatan di desa negeri Ratu Kabupaten Ogan Komering Ulu ambruk dan terputus karena tidak kuat menahan terjangan banjir. Naas menimpa satu keluarga yang berboncengan sepeda motor setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di bawah jembatan layang simpang Bandara, Kota, Palembang. Agibat ditabrak truk, ibu dan anak tewas seketika di lokasi kejadian, sementara sang suami menderita luka berat. Satu keluarga yang berboncengan sepeda motor menjadi korban kecelakaan lalu lintas usai ditabrak sebuah truk di bawah jembatan layang simpang Bandara, Sukarami, Kota, Palembang pada hari Minggu Sia. Dua orang meninggal dunia dalam peristiwa ini, yaitu seorang ibu bernama Rina Karisma berusia 36 tahun dan putrinya Kaila Nadifa Almaira berumur 5 tahun. Keduanya tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di tubuhnya. Sementara sang suami Indra Dinata berusia 39 tahun yang mengendarai sepeda motor mengalami luka berat pada pergelangan tangan dan kaki kiri. Ketiga korban kemudian dibawa ke rumah sakit Miria Caritas KM7, Kota, Palembang. Peristiwa bermula saat kedua kendaraan yang datang dari arah bandara tiba di lampu merah jembatan layang simpang Bandara, Palembang. Diduga pengendara sepeda motor hendak menyalip truk dari lajur kiri. Namun karena posisi sopir truk berada di zona blind spot dan tidak bisa melihat sepeda motor tersebut, akhirnya truk menabrak sepeda motor yang ditumpangi ketika korban. Terjadi kecerahan antara mobil dengan motor, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Sekarang berada di nasi kecelakaan, kecelakaan. Itu tadi motor sama apa nih? Untuk sang sopir gimana sekarang? Untuk jenazah kedua korban gimana nih? Masih di rumah sakit Miria. Karena sudah diambil keluarga, sudah dihubungi pihak keluarga? Keluarga sudah dihubungi pulang rumah sakit Dekat-Dekat. Untuk kondisi suami korban yang bomotor? Sadar. Kapan ya? Di bagian tangan, kaki, kata. Tadi sekirap pukul berapa nih? Ketika jam 12.30. Ini korban ini satu keluarga, ibu bapak anak? Iya, satu keluarga. Polisi sudah mengamankan sopir truk guna menjalani pemeriksaan beserta dua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang. Sebuah jembatan yang berada di jalan lintas Batu Raja Muara II Kabupaten Ogan, Komering Ulu terputus akibat diterjang banjir. Aktivitas warga pun menjadi terhambat karena mereka harus mencari jalan memutar yang jaraknya jauh lebih jauh. Sebuah jembatan di jalan lintas Batu Raja Muara II, tepatnya di Desa Pelangi, Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, putus pada Sabtu pagi pekan lalu. Aspal jembatan patah dan amblas dalam 2 meter. Putusnya jembatan ini terjadi setelah dihantam banjir yang melanda wilayah tersebut pada Jumat siang. Putusnya jembatan membuat arus lalu lintas dari Batu Raja menuju Muara II, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, menjadi terganggu. Kendaraan yang menuju kedua arah terpaksa dialihkan menuju jalan alternatif. Jembatan penghubung ruas jalan dari Muara II ke Batu Raja, itu tepatnya berada di jalan Pemkap atau Jagaraga. Juga satu jembatan Kelumai, itu amrol pada ofrit bagian pangkal dari jembatan tersebut, sehingga tidak bisa dilalui. Lalu bisa kami informasikan juga ada satu jembatan Ayun, itu juga ikut terbawa arus sungai, akibat dari meluapnya sungai Kelumai. Namun untuk beberapa desa yang berada di Kecamatan Simpang, itu belum terpantau, termasuk jumlah rumah yang terendam dan juga luasan lahan yang terendam. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan memperbaiki jembatan yang putus, karena putusnya jembatan berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar. Dedy Luansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara itu, dua buah jembatan yang berada di desa negeri Ratu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, juga ambruk dan terputus. Akibatnya ratusan warga yang berada di kawasan itu menjadi terisolir. Putusnya jembatan karena tidak kuat menahan terjangan banjir saat melanda wilayah tersebut pada pekan lalu. Dua buah jembatan di desa negeri Ratu, Kecamatan Lenggiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, terputus. Kedua jembatan itu adalah jembatan gantung dan jembatan berplat besi yang letaknya bersebelahan. Dua jembatan ini mengalami kerusakan parah setelah diterjangan banjir saat meluapnya sungai Ogan, Kami sepakan lalu. Putusnya kedua jembatan membuat warga tidak dapat melintas. Ratusan warga yang berada di desa seberang menjadi terisolir, karena jembatan yang putus merupakan satu-satunya akses warga menuju kecamatan, maupun ibu kota Kabupaten Batu Raja. Ya ini akses jalan satu-satunya, mau keluarnya ke kecamatan, mau ke Kabupaten, jadi harapan kami bisa dibuka dulu jalannya, terus kalau masalah ini untuk mobilnya, ya sambil berjalan. Ada berapa kakak? Kalau kakak itu dalam ini banyak, 200-an berkisah 200 kakak, cuman banyak yang ngontrakkan yang di dalam ini kan banyak oleh karena di dalam kan ada juga perusahaan. Jadi saat ini warga terisolir ya? Terisolir. Dua jembatan yang putus akibat banjir berbandang beberapa hari lalu. Untuk penanganan jangka pendek ini, kami akan memperbaiki jembatan gantungnya dulu. Kami akan coba tarik nanti oleh teman-teman PU, coba dihitung kembali, coba dihitung kembali, apakah memungkinkan untuk diperbaiki sementara. Sambil nanti kita akan alokasikan dana untuk rehab jembatan yang permanennya, sehingga akses menuju desa negeri Latu bisa normal kembali. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita kerjakan semua, untuk dalam rangka kita ingin membuka akses menuju dan dari desa negeri Latu. Putusnya kedua jembatan berdampak terhadap peruda perekonomian warga menjadi terganggu. Satu-satunya transportasi yang kini bisa digunakan warga untuk menyeberang, hanyalah menggunakan perahu. Pemerintah diminta segera turun tangan memperbaiki jembatan, agar aktivitas warga dapat kembali normal. Dedy Duwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komeringulu. Pemerintah Provinsi berjanji akan memperbaiki infrastruktur dan rumah warga yang rusak di Kabupaten Ogan Komeringulu akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu. Perbaikan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana APBD Provinsi. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fattoni, mengunjungi korban banjir di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komeringulu. Kehadiran Agus untuk melihat langsung kondisi para korban banjir di wilayah tersebut. Selain untuk menyeluruhkan bantuan sembako, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membuka posko pelayanan trauma healing dan pelayanan kesehatan untuk korban banjir. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berjanji akan segera memperbaiki rumah warga yang rusak akibat terdampak banjir. Perbaikan akan dilakukan dengan menggunakan dana APBD melalui program Bedah Rumah. Sedangkan untuk infrastruktur seperti jalan dan lima jembatan yang putus akan dibangun dengan menggunakan anggaran provinsi dan dana bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Bantuan dari pemerintah provinsi itu dilakukan beberapa tahap. Untuk di Sumsel ini, ini dilakukan lima tahap dan ini tahap yang kelima. Tadi datanya ada dan jenisnya cukup banyak. Yang saat ini saja tadi beras itu 7,5 ton. Eh 12 ton, 12,5 ton. Jadi 5 tambah 5 tambah 2,5. Itu ada 12,5 ton. Kemudian perahu karet juga kita berikan, sembako juga kita berikan, kemudian makanan siap saji kita siapkan, kemudian obat-obatan, selimut, pakaian, kemudian ada lagi bantuan kesehatan, kita buka pusko, ada juga untuk healingnya ya, untuk trauma healing juga kita ada. Kemudian juga keperluan-keperluan yang lain, termasuk bedah rumah tadi itu. Kita juga akan maksimalkan untuk bedah rumah terutama yang terdampak bencana ini. Banjir yang menerjang kami sepekan lalu mengakibatkan ribuan rumah warga di enam kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu terendam banjir setinggi 1 hingga 3 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya Sugai Ogan setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Deddy Ruan Syah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!